Raffi, 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 buka Raffi, alas lo buku masuk. Mulai tadi malam, Raffi Ahmad bisa kembali ke rumah dan menghirup udara bebas di luar Lido dan gedung BNN. Dan pulangnya Raffi bukan saja disambut bahagia oleh sang mama, tetapi juga oleh Wanda Hamidah, ibu dari tiga anak yang sering disebut-sebut sebagai pengganti uni di hati Raffi. Wanda yang mengaku prihatin karena selama tiga bulan ini, Raffi bukan hanya tidak jelas status hukumnya, serta tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga, dan yang lebih parah lagi, tidak bisa bekerja, padahal dia tulang punggung keluarga. Beberapa kali Wanda memang menengok Raffi di Lido, Sukabumi, sambil membawa kue kesukaan Raffi. Namun kendati Raffi bisa berkumpul dengan keluarga di rumah, bukan berarti masalah hukum Raffi kelar begitu saja. Penjara masih mengancam, karena pihak BNN telah memperingatkan status Raffi bukan dibebaskan, hanya dilakukan penangguhan penahanan, seminggu sekali Raffi masih harus datang untuk wajib lapor. Ini bukan dibebaskan, yang namanya dibebaskan itu berarti terbukti tidak melakukan pelanggaran hukum. Yang dilakukan BNN adalah dengan menilai, dokter menilai bahwa secara fisik, artinya banyak kemajuan-kemajuan selama tiga bulan ini, yang dialami oleh Raffi, yang itu menjadi dasar penilaian dokter, untuk kemudian menyatakan bahwa dia sudah diperbolehkan di rawat jalan. Jadi bukan dibebaskan dari kasus hukumnya. Berbulan-bulan dalam pembantaran, tidak ada status hukum yang jelas, tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa bekerja, dalam status yang jelas. Rasanya seperti apa. Rasanya seperti apa. Rasanya seperti apa. Jadi tim medis itu sudah berdua bareng dengan beberapa terapi, memeriksa rapi, keadaannya menurut pengansi, keadaan fisik bagus, fisik bagus. Saya ikut diperbantukan di tim medisnya BNN. Sebelumnya kita putuskan Rafi itu, hari ini keluar tentunya dilakukan pemeriksaan fisik dan semua benar. Kenapa berani tim medisnya BNN untuk melakukan rawat jalan adalah karena kondisinya bagus. Dan saya kalau dokter keluarga itu sifatnya vokasi, mengawasi dan apa yang dikerjakan oleh dokter yang menangani Rafi. Kita punya kemampuan untuk menilai itu. Keluarkan dari Lido dan menghidup udara bebas kembali berkumpul bersama keluarga bukan berarti Rafi lolos dari jerat hukum. Penjara masih mengancam karena pihak BNN terus memproses kasusnya. Namun sayang selama ini nasib Rafi seperti terkatung-katung karena kasusnya tak kunjung bergulir ke pengadilan. Alih-alih sampai ke pengadilan, berkas itu masih mondar-mandir antara BNN dan Kejaksaan. Pihak Kejaksaan sudah beberapa kali mengembalikan berkas perkara ke BNN untuk kembali dilengkapi. Hingga Rafi dibebaskan dari Lido, berkas perkara kasus Rafi statusnya tetap P19 atau dikembalikan ke BNN oleh pihak Kejaksaan. Proses hukum tetap berjalan. Kami dari penyidik BNN merasa bahwa penyidikan sudah kami lakukan dengan mengirim berkas perkara ke Kejaksaan. Namun dari pihak Kejaksaan masih mengembalikan dengan petujuk atau P19. Saat ini kami masih memerlukan waktu untuk melengkapi berkas tersebut. Sekarang memang kondisi berkasnya adalah P19. Kalau tadi katakan 2 minggu enggak. 2 minggu adalah kewajiban Jaksa untuk segera. Itu terbalik tadi pertanyaan ya. 2 minggu mereka harus menyatakan, kalau mereka enggak nyatakan 2 waktu mereka harus kembalikan. Jadi kami masih punya waktu, BNN masih punya waktu untuk melengkapi. Kami tentunya berharap bahwa nantinya ada kesamaan persepsi antara penyidik BNN dengan pihak Kejaksaan. Berbeda dengan keluarga Rafi Ahmad yang terus berjuang demi kebebasan Rafi. Kediaman Ustadz Jafri Al-Buhori hingga kemarin masih digelayuti rasa duka mendalam. Bukan hanya pipik yang hujan tangis dan kerap tak sadarkan diri. Setiap tamu yang datang pun tak kuasa menahan tangis. Lantas bagaimana dengan kakak almarhum yang baru pulang umroh dari Tanah Suci dan tak sempat melihat jenazah untuk terakhir kalinya? Benarkah ia datang langsung menangis di atas pusara adik tercintanya? Saksikan hanya di Intense di segmen berikutnya. Lain dengan keluarga Rafi Ahmad yang terus berjuang untuk kebebasan Rafi. Kemarin kediaman keluarga almarhum UJ masih terus digelayuti rasa duka yang sangat mendalam. Kediaman keluarga almarhum seakan menjadi samudera duka. Pipik masih terus berurai air mata. Para artis yang datang pun seakan tidak kuasa untuk menitikan air matanya. Lantas seperti apakah saat kakak kandung UJ yang baru saja pulang umroh dan tidak sempat melihat jenazah tiba di rumah duka?